Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gida Saida dari Rodisa Setra Jepang Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau mengulas pelajaran bab 25 Mari kita mulai Bentuk lampau biasa rak nani-nani, yang artinya kalau Kula ini bermakna yang menyatakan perandaian Dalam kula ini, rak pada bentuk waktu lampau biasa kata kerja, kata sifat dan lain-lain Terbentuklah anak kalimat percaratan berupa sesuatu hal atau gerakan Biasanya ini dipakai untuk menunjukkan pendudukan, opini, permintaan dan keadaan lain-lain dari si pembicara Contohnya, pekaniga et tara, ryoko shimas Yang artinya, kalau punya uang, saya mengadakan perjalanan wisata Yang kedua, yaitu, iiteng kidat tara Sampu shimasenka Yang artinya, kalau cacanya baik, maukah kalau kita berjalan-jalan bersama Yang kedua, kata kerja bentuk tara nani-nani, yang artinya, kalau sudah matang Pada kula ini, menyatakan hal perbuatan atau keadaan yang mengusul tercapainya sesuatu persyaratan berupa hal Perbuatan atau keadaan yang pasti akan terjadi Contohnya, du jiminat tara, de kakenasyo Yang artinya, kalau sudah sampai jam 10, mari kita berangkat Dalam contoh ini Kalau sudah terjadi bagian sini, maka akan terjadi sebelah situ Yang kedua, ujie kait tara, sugu sawao abinas Yang artinya, kalau pulang ke rumah, maka langsung mandi Selanjutnya, kita akan mempelajari yang ketiga, yaitu Kata sifat ekata kerja bentuk te Ditambah dengan mu, nani-nani Kata sifat ik Ik-nya berubah menjadi ku te Ditambah dengan mu, nani-nani Kata sifat na Ditambah dengan mu, nani-nani Kata benda de Ditambah dengan mu, nani-nani Dalam pola ini, artinya itu meskipun Tetapi Pada pola ini menunjukkan persyaratan yang berlawanan dengan nani-nani Di mana pola ini memakai persyaratan untuk sesuatu hal Keadaan perbuatan yang diharapkan dan yang pasti terjadi tidak terlaksanakan Hal yang diharapkan dan yang pasti terjadi tidak terjadi Dan keadaannya hasilnya berlawanan pada sisi pembicara Contohnya, itu contoh pertama Ameda futemo sentakusimas Yang artinya, walaupun hujan, tetapi saya tetap mencuci pakaian Yang kedua Yang artinya, meskipun murah, tetapi saya tidak suka Coca-Cola Yang ketiga Yang artinya, meskipun praktis, saya tidak menggunakan komputer Contoh yang keempat, yaitu Yang artinya, meskipun hari minggu, saya tetap belajar Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu yang keempat Mosi Mosi dan Ikura Yang artinya, jika, seberapapun Mosi dipakai bersama nani-nani Tara Nani Ikura dipakai bersama nani Temu, nani Demu Untuk menunjukkan bahwa kalimat itu yang menjadikan syaratnya terlebih dahulu Mosi menunjukkan syarat yang dipikirkan si pembicara Sedangkan Ikura lebih membuat kuat Belajar level Contohnya Mosi Ichiyo Kueng Atara Iro-Iro Nakunyo Ryoko Shikai Des Yang artinya, kalau saya punya 100 juta yen Saya ingin mengajakkan perjalanan ke berbagai negara Contoh yang kedua Yaitu Ikura Tokakutemo Kaimas Yang artinya, berapapun lahalnya akan saya beli Yang kelima, yaitu kata bendaga Pada pola ini, subjek dalam anak kalimat ditujukan oleh vertikal ga Selain dari kara, pola tara, temo, toki, to, meni, dan sebagainya Subjek anak kalimatnya ditunjukkan dengan vertikal ga Contohnya Itokoga Kurumaini Heao Sokujishimasu Yang artinya, saya membersihkan kamar sebelum sepupu datang Contoh yang kedua Yang artinya, waktu ibu sakit, saya tidak masuk kerja Rina-san, menurutku suruh, megeto Arigatou gozaimasu Rina-san wa parang itarra, sabisiku naimasu ne Parang itemo, bukininokoto wasprenade kudasai ne Mochirang dito-san, kimaga ataran, zengi padame, asabi ni kite kudasai Rina-san mo, bukininokoto wasprenade kudasai, dengokoto wasprenade kudasai Mata, sakit, dengokoto wasprenade kudasai Ijaini, di to-san, hontani, iro iro o sewa ni nari masta Rina-san mo, hontani, kio uskete, gambar te kudasai ne Hai, gambar maisho, di to-san mo, dozo o genki de Hai